Polisi membubarkan ribuan pelamar kerja yang berkerumun di depan pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Perekrutan karyawan melanggar protokol kesehatan dan tanpa izin polisi. Ribuan pelamar kerja berkerumun di depan pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka rela berdasarkan sejak Kamis pagi untuk melamar kerja. Polisi akhirnya membubarkan para pelamar kerja ini demi mencegah peneluaran COVID-19. Seluruh bekas lamaran yang dibawa pelamar disita polisi. Para pelamar kerja mendapat informasi dari media sosial terkait dengan pendaftaran calon karyawan di pabrik sepatu tersebut. Dari sosial media, terus dari kabaknya sendiri. Ada informasi? Ya, ada informasi. Terus, prosedurnya harus datang ke sini atau gimana? Ya, datang aja ke sini. Kemarin saya berkemasi sore, ada informasi, ada penerimaan pekerjaan di PT Metro. Informasinya seumpung ada owner, mau ngasih order lagi katanya. Cuma saya nggak tahu di medsos katanya, begitu yang lain saya tanya di medsos sudah rambut. Makanya mereka berbonong-bonong dari jam 6 pagi tadi ke sini. Ya, Alhamdulillah dapat diubarkan lah. Polisi akan memanggil pihak perusahaan karena merekut karyawan dengan mengundang langsung para pelamar kerja ke lokasi pabrik tanpa izin polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainews melaporkan.